Ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang telah wafat Apakah anak ini masih dapat ampunan Allah SWT Datanglah seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab Assalamualaikum Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Waalaikumsalam Ini anak saya kurang ajar Tolong dihajar dulu Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab orangnya bijaksana Dia tidak mau main pukul dia tanya Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu Hai Umar bin Khattab kata anaknya Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya Apa hak anak Mencarikan ibunya yang solihah Memberikan nama yang baik Memberikan makanan yang halal Itu hak anak Kata anaknya Ibuku tidak baik Makanku tidak halal Namaku pun tak baik Apa kata Nabi kepada bapaknya Apa kata Umar kepada bapaknya Sebelum anakmu durhaka kepadamu Kau sudah durhaka duluan kepada anak Jadi kalau begitu ada anak durhaka Ada bapak durhaka Ini jangan sampai anak bapak tahu Nanti dia pulang Anak durhaka kok Dia senyum Kau bapak durhaka Ibunya tak baik Namanya tak baik Makannya tak baik Kasih dia nama yang baik Kasih dia makan yang halal Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus Karena makannya tak halal Dikasih dia makan riswah Makan sogo Makan haram Kenapa kau kasih makan haram Dimana lah Pak Ustaz Yang haramnya aja pun payah Astagfirullah Allah sediakan alam semesta Begitu banyak yang halal Kenapa kau kasih dia makan haram Jangan pernah kasih anak makan haram Pesan kakek saya Datuk saya Kalau bahasa kampungnya Grandfather Cucuku 40 orang Yang satu ini Jangan sekolah umum Maksudnya saya Saya tak dikasih sekolah umum Maka saya tak pernah sekolah umum Sekolah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Azhar Maroko Sudah Tak pernah sekolah umum Cucuku yang ini Jangan sekolah umum Jangan kasih makan haram Nanti otaknya gelap Cucuku yang ini Jangan kalian kasih makan haram Nanti otaknya gelap Pesan itu Disampaikan Almarhumah Maksudnya ke saya Kau pun nanti anak kau Jangan kau kasih makan haram Nanti otaknya gelap Kalau sudah otak gelap Tak bisa membedakan Mana tiang Mana orang Sipaknya kembali kita Nah Jangan sampai anak kita Durhaka Gara-gara kita Bapak yang durhaka Kalau anak sudah Durhaka Meninggal orang tuanya Setelah itu dia bertobat Bagaimana cara Minta ampunnya Maka dia Bersodakoh Mana dalilnya Seorang sahabat Datang menjumpai Nabi Ibu saya sudah meninggal Kalau saya bersedekah Apakah pahalanya Sampai kepada Almarhumah Ibu saya Kata Nabi Tersodak Bersedekahlah Sedekahmu sampai Maka Wahai anak-anak Durhaka Yang sudah mati Ibu dan bapakmu Maka datang Kau habis Pengajian ini Langsung Ketempat Anak yatim Panti jompo Sekolah-sekolah Pondok pesantren Tanya Pak Kiai Pak Kiai Apa yang kurang Di pesantren ini WC Karena pesantren Pesantrennya seribu WCnya dua Bayangkan panjang Antriannya Berapa yang keluar Dalam cerana Saya bangunkan WC Pahalanya mengalir Untuk Almarhumah Maka pagi Petang Siang malam Mengalir Pahalanya Sedekah Apa sedekah Yang paling Afdal Sakyul Memberi air Minum Sedekah Yang paling Afdal Kasih air Minum Saya ceramah Di Banjarmasin Di depan rumah Seorang pejabat Itu ada Kulkas Tapi gak sampai Beku Freezer Setiap dipencet Keluar air Dingin Gelasnya Dikasih Pake rantai Besi Takut Dilarikan Tukang Ambil Aluminium Wakaf Untuk Almarhumah Itu bagus Saya ceramah Di Malaysia Di pintu masjid Itu Ada kotak Box Kalau kita ambil Satu botol Keluar botol Baru Ambil Satu botol Keluar botol Baru Wakaf Untuk Itu bagus Sedekah Jangan sedekah Teh botol Nanti dia kena diabetes Air putih Bagus Mengalir Sedekah Sumurbar Pergi ke masjid Putar keran Gak ada air Tanya pengurus Masjid Pak pengurus Ya Mana Sumurbar Gak ada Saya buatkan Langsung bunyi Itu berarti Case itu Begitu cara Berbakti pada orang tua Dengan sodakoh Tapi Pak Ustadz Saya Jangankan sodakoh Makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz Doa Doa Allahumma Firlahu Warham Hu Afihi Warfu Anhu Bangun Tengah Malam Rabbi Firli Wali Walid Warham Huma Kama Rabbayani Sagira Hu Ust Hu 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 Hu